Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Kepala Bidang Kepala Sekolah Setelah meneruangkan waktunya kepada kami untuk memberikan kesempatan 2 paket akan antinya juga sementara sumber pada kesempatan ini bahwa kita melaksanakan satu program yaitu desinasi program Sekolah Pencetak Pirausahaan. Ini adalah kelanjutan dari program program sebelumnya, kegiatan-kegiatan sebelumnya dan kami laksanakan sehingga hari ini alhamdulillah bisa melakukan desinasi program. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini dapatkan dikeluarkan kepada siswa-siswa yang lain, bahkan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua bahwa seperti yang disampaikan Pak Relata Sarita tadi, beberapa memang orang-orang mencapai sesuatu, bahkan dengan sebuah kemajuan, walaupun itu non-degree. Jadi, kami sangat berharap bahwa wajibah-wajibah keusahaan itu akan timbul terpanggung kepada siswa-siswa kita, baik itu misalnya melalui meskipun, seterusnya tertentu, ataupun melalui bahan-bahan terpendam yang mereka miliki. Karena dengan demikian, kita sangat berharap bahwa program dari Bapak Rukir Vokasi yang mungkin pada format-format yang lalu kita menyampaikan tentang format WBM, BNW ya, BNW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berusaha, beliau Pak Rukir ingin membalik menjadi WBM. Artinya, wira usaha, kemudian bekerja, dan melanjutkan. Jadi, untuk kita semua yang berada di dunia fokasi, dunia SMK, melaulahan dengan panggung dalam prinsip seperti ini, kita dapat mencetak wira usaha, wira usaha muda, yang nantinya untuk bekerja untuk dunia sendiri, untuk keluarga, dan untuk kepercayaan orang banyak. Dalam kegiatan yang kami hadirin, pesawatannya dengan Bapak Rukir, pesawatannya yang lalu, ada beberapa penampilan dari, apa namanya, dari para siswa, yang ternyata, di luar bulan, Dengan kegiatan yang seperti itu, sudah mampu, bahkan omsetnya sudah sampai satu M. Jadi, dari, kalau saya sudah, dari Paling, maka tidak salah. Itu sudah, apa namanya, kalau kegiatan kegiatannya, memang omsetnya sudah sampai sejujurnya banyak. Kami sangat berharap Bapak Rukir semangat menginspirasi kita dalam rangka untuk kembangkan jiwa-jiwa wira usaha dalam diri alam kita, sehingga mereka mampu berlaku untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Bapak Kabib, peserta staf, kemudian kepada tim SPB, dan sekaligus Bapak, merupakan apa yang kita kerjakan bersama ini akan mendapatkan, akan memberikan ibadah dan mendapatkan pahala di sejauh semangat pahala. Kemudian, terakhir, kami saya memuatkan kawan-kawan, sepeda ditualkan, menunjukkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, jika mungkin dalam pelaksanaan kita ini terdapat beberapa keciluan, atau mungkin juga kata-kata ucapan kata-kata kami yang mungkin tidak berkenan, sekali lagi kami mau memahakan. Saya Yeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dari Direktur Jenderal Vokasi, yang terhormat Direktur Siamyawo Pak Gatot, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4, selaku koordinator kegiatan ini. Bapak-Ibu peserta rapat sekalian dalam hal ini, Bapak-Ibu Kepala Sekolah yang berhadir pada kesempatan ini, serta para kasih yang ada ikut berhadir pada kegiatan rapat ini. Bapak-Ibu Pertuan, dalam kesempatan ini, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur, Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkomunikasi secara zoom meeting dalam acara kegiatan diseminasi SPW, sekolah pencetak atau SMK pencetak wirausawan. Salawat dan salam, tak lupa kita haturkan kepada sejujungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarganya, kerabatnya, sahabat dan para penggut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua memberikan barakah dari Allah dan sahabat dari Rasulullah SAW. Allah masjid Allah Allah Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bapak-Ibu selanjutnya yang saya hormati, pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermatabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi serta didik, agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah, berahlak mulia, sehat, berimu, cakep, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pada SMK, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang baru menciptakan sumbernya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan tentunya, sehingga kelulusannya dapat mengembangkan keterampilan agar dapat terjun dalam dunia kerja. Nah, sebagian anak-anak kita yang punya potensi untuk melakukan suatu wirausahawan atau bekerja mandiri, ini perlu disoport dengan baik oleh kita sepihak sekolah. Kita harapkan sekolah sebagai pencetak wirausahawan tadi, kami harapkan ada dari sekian banyak siswanya yang ada di tempat, di sekolahnya tersebutnya. Ini harapan saya, selaku kepala bidang di Dinas Pendidikan, kebetulan juga bahwa dalam restra kita, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya untuk menciptakan apa namanya, menciptakan lulusan yang siap kerja. Apakah bekerja atau juga menciptakan lapangan kerja baru atau dalam hal ini dengan berwirausaha. Nah, ini kan tanda-tanda arah ke arah apa namanya, seorang yang sukses nantinya, akan menjadi seorang, apa namanya, syukur-syukur menjadi seorang konglomerat, gitu ya. Nah, sekiranya itu yang kesempatan kami dalam rangka ini, sekali lagi, kami Dinas Pendidikan dan Provinsi Kalimun Selatan, justrunya bidang pimpinan SEMG sangat menaruh apresiasi sekali terhadap program SPW ini. Bahkan kami minta kepada semua sekolah di Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta, sebagai bukti wujud keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita adalah adanya anak-anak kita yang memiliki seorang interpriner sejati. Ya, mudah-mudahan 1, 2, 3 orang dari satu sekolah itu. Karena tidak begitulah. Jadi, ini jadi, apa namanya, tren bagi kita di SMK Kalimantan Selatan. Sekiranya, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sukses semua dalam memprogramkan kegiatan SPW ini di sekolah masing-masing. Bagaimana teknisnya? Nanti bisa dikisahkan oleh koordinator pelaksana itu di SMK Negeri 2 Simpang 4, Tanah Bumbu. Dan akan menyampaikan bagaimana secara teknis ini bisa disampaikan tata cara menumbuhkan menumbuhkan SMK pencetak kirausahaan. Sekiranya itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kurang kemungkinan. Kami sudahi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan acara, kami ingin menyapa Bapak Dr. Gatot Hari Prio Wirianto selaku Direktur dari SEA MEO. Selamat bergabung. Kami ucapkan Bapak, Pak Gatot. Terima kasih. Selamat pagi. Salam dari Jakarta. Apa kabar? Kalimantan Selatan. Dengar suara? Baik. Alhamdulillah baik-baik, Pak. Alhamdulillah bagus, Pak. Sehat semuanya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sehat. Sehat. Pak Gatot. Yaitu acara penyampaian materi terkait sekolah pencetak wirausaha atau program SPW. Acara penyampaian materi langsung kami mintakan kepada Direktur dari SEA MEO, Bapak Dr. Gatot Hari Prio Wirianto, iya. Iya. Disilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Ibu Bupu Derator. Bapak Ibu semuanya, Pak Samsuri, Kapit SMK, Kepala-Kepala Sekolah seluruh Kalimantan Selatan, Gua Edni, dan kawan-kawan Panitia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita akan sharing, sedang kita kembangkan antara SEA MEO Center Indonesia beserta Direkturat Direkturat Menengah Kejuruan dan Direkturat SMK yang terkait dengan program SPW. Jadi, SPW ini udah angkatan kelima bagaimana kita mencari anak-anak yang punya talenta bisnis di masing-masing sekolah. Dan ini yang harus kita gali, kita temukan, dan kita koles, kemudian dia akan menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja baru. Karena salah satu dari program kita adalah untuk pengembangan itu. Ijinkan kami berbagi file saya ring. Ini harus disepakati. Range kelas 11 KKM-nya adalah 75. Kalau ikut ulangan saja, 75. Ya, udah apa-apa kan? Saya nggak bisa, Pak. Ini yaudah, ulangan saja. Nggak usah ikut jualan. Tapi nilainmu di rapot maksimal 75. Tapi kalau dia bisa menggeser barang reseller dan nilainya adalah 200.000 sampai 300.000 kamu akan dapat miliar rinsenya 75.000 dan seterusnya. Bila di atas 1 juta, nilainmu bisa 95.000 sampai 100.000 di rapot. Gitu kan? Ini yang terus kita coba pikirkan. Gitu kan? Nah, kelas 12 juga begitu. Jadi ini yang harus disepakati oleh Kepala Sekolah dan Guru PKK. Jadi, dan diketahui oleh semua siswa di dalam program-programnya. Nah, penilainya gini. Teori 30 persen, keterampilannya 70 persen, di mana omset 50 persen, megang peranan, bagaimana promosinya dia, bagaimana transaksinya. Nanti akan kelihatan. Kalau saya jualan memindahkan komputer saja, omset saya 15 juta. Tapi kalau saya jualan kuliner, itu mungkin omsetnya 3 juta, tapi transaksinya banyak. itu tinggal Bapak Ibu Guru bagaimana menilai memasukkan itu. Karena yang penting adalah reward-nya bahwa anak yang ulangan dan yang berbisnis itu beda. Jadi ini untuk penyemangat anak-anak kita. Nah terus kita bisa lihat contoh yang lampiran berikutnya lagi. Ini contohnya. Tadi aku bilang tadi kan, Nanda itu harus punya kontra. Setiap orang harus punya kontra. Apakah kontranya 100 ribu, 1 juta, ini di Bandung. Ini kontranya si Nanda ini 1 juta sampai Desember sekarang. Kemudian kita udah mulai Oktober itu gimana? Dia ada 500 ribu, sekian ribu, dan sebagainya. Dan inilah yang dimasukkan dalam penilaian. Kalau dia mencapai 1 juta, disini udah lebih dari 1 juta kayaknya. Itu ya nanti nilainya tinggal dievaluasi aja. Apakah dia akan menjadi 9 atau 10 gitu lah. Kira-kira itu. Kemudian tapi ada juga temannya yang di bawah 1 juta gitu kan. Dan juga ada yang 0 gak apa-apa. Kalau memang ada yang 0 ya biar tulis aja 0. Jadi yang siapa yang mencatat itu adalah Nanda, El Sivera, dan Siti untuk melengkapi ini dan itu terbuka gitu loh. Ini satu apa? Ini latihan kejujuran. Bahwa orang bilang ini bisa cheating. Orang men-cheating atau nipu itu adalah bukan nipu orang lain tapi adalah menipu diri sendiri. Kalau dia terbiasa menipu diri sendiri dia akan kesulitan di dalam bekerja. Dia bisa bekerja tapi kesulitan untuk naik pangkat atau berinteres karena dia sudah terbiasa cheating. Disinilah yang kita pelajar Pancasila salah satunya kemandirian, kejujuran, kerjasama itu di asa. Dia tulis kalau 0 ya nggak apa-apa nggak usah malu. Ya saya nggak bisa jualan bulan ini, minggu ini. Nggak bisa menggeser barang, nggak apa-apa. Tulis 0 aja. Tapi minggu depan bisa jadi. Dan dicatat gitu loh. Ini satu contoh ya. Yang ini satu kelas AKL. Gurunya siapa? Gurunya Bu Yeni. kelasnya 11 AKL 1. Nah, terus kemudian ada lagi yang si Bu Yeni tapi AKL 3 gitu kan. Ada omsetnya juga 600 ribu nggak apa-apa. Kecil, 500 ribu juga nggak apa-apa. Ada yang kosong ya bilang nggak apa-apa. 0 aja gitu kan. Saya nggak bisa. Ini anak-anak ini yang lapor kepada kemandan regunya, ke Nurul itu kaptennya, Astiti itu danrunya 1, danru 2 gitu loh. Jadi pola ini yang kita dorong sehingga indikator kinerja guru PKK sama kepala sekolah bisa terukur. Bukan karena ulangan, karena sekarang nggak ada ujian nasional kan. Ini salah satu cara kita mengukur anak-anak yang mandiri. Nggak bisa, oh anak saya 10% mandiri. Ditanya, siapa namanya ABC? Dia jualan apa? DEF. Berapa omsetnya? Nggak bisa jawab. Kalau dengan ini, guru PKK, kepala sekolah bisa dengan gagah dia menjawab dengan jelas. Di sini Pak, namanya ada yang salah satunya Nurul. Targetnya 1,5 juta per semester. Omsetnya sampai saat ini bervariasi sampai sekian per bulannya, per minggunya bisa kelihatan. Silahkan lihat di webnya gini. Nah itu adalah indikator kinerja daripada di sini adalah Bu Yeni, guru PKK. Tapi kalau dikompilasi, ini adalah indikator kepala sekolah. dan nanti dari direktorat sudah kita coba niapkan untuk dashboard-dashboardnya itu. Itu yang perlu disamakan persepsinya. Jadi Bapak Ibu yang hadir sekarang, pelajari ini, kemudian kalau mau berbeda, keluarkan SK di sekolah masing-masing, nanti dikoordinasi oleh Bu Yeni, nanti kita akan melakukan persamaan persepsi pada akhir Desember siapa yang akan mencoba di sekolahnya. Karena ini bagian daripada peningkatan, percepatan, mencari talenta-talenta yang berbakat dalam berbisnis di siswa-siswa kita. Dapat satu, nggak masalah. Dua, apalagi atau lima, nggak masalah. Tapi ada anak-anak yang Anda dengan bangga. Ada Pak, ininya, si Hasan, omsetnya sekian, produknya ini. Perkara dia mindain, kemudian nggak masalah. Yang penting dia sudah tunjukkan, sekolah itu dapat ilmu, dapat teman, dapat skill, biasanya bayar. Sekarang dibayar atau dapat uang. Jadi, yang akan datang itu arahnya ke sana untuk pengembangannya. Terus kemudian, daftar ini juga Anda harus ingatkan, harus punya usahakan bahwa di sekolahmu itu ada daftar ini. Kapten dan dan rule A dan rule B ini sebagai contoh. Ini file ini ada di Bueni yang bisa dibagikan kepada semuanya. Anda pelajari, keluarkan SK-nya, nanti kita akan kita undang Anda untuk ikut persamaan persepsi dan buat komitmen untuk Juli, Juni yang akan datang rapor semester keempat. Jadi, kita ingin bersama-sama dengan Pak Aswam Suri dengan Binas Provinsi mencari, menemukan anak-anak yang berbakat untuk berbisnis suatu saat akan menjadi konglomerat. Jadi kan sekolah menuju konglomerat, udah gitu aja. SMK itu. Dan dan ada buktinya. Nama yang menuju kan bisa omset 1 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta. Tulu ngakung itu anak jualan ikan aja perbulannya 30 juta. Karena memang dia sejak SMP dia orang tuanya berjualan ikan, ikan hias, dan sebagainya. Kita harus menemukan anak-anak yang berbakat yang memang kondisinya di lingkungannya sudah berwirausaha dan ini terus kita kembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga anak-anak itu punya peluang-peluang yang baru. Saya kira itu yang saya perlu tambahkan. Linknya ada semuanya di sini untuk dilihat untuk pengembangan yang akan datang. Itu yang ingin saya share dengan Bapak Ibu di Kalimantan. Saya harapkan ini akan menjadi sedikit pencerahan. Kalau Anda punya masalah silakan aku udah taruh W aku di situ. Anda nggak usah malu-malu atau Pak Sen ini-ini tanya aku kalau pas aku senggang tanggung jawab kalau nggak malam-malam hari saya jawab ini gini ini gini file-nya ini file-nya itu kontak ini kontak itu dan sebagainya. Jawa Barat sekarang sedang mengejar mencapai 50.000 startup tapi udah tercapai 22.000 sekarang dengan pola ini. Ini termasuk dari bagian Jawa Barat. Jawa Barat punya 2.900 SMK dan 1.100.000 siswanya tapi dia targetnya 50.000 dalam setahun ini bisa tercapai nggak? Ini itu menemukan anak-anak yang berbakat ke bisnis dicatat dan dikasih reward di dalam raportnya itu salah satu upaya yang dikembangan bersama. Nah Kalimantan berapa banyak targetnya? Berani kita mencoba 5.000 atau 10.000? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Sehingga Juni tahun depan itu ada 10.000 anak-anak yang berbakat bisnis akan ketahuan namanya siapa bisnisnya apa omsetnya berapa dan uang yang beredar di sekolah itu yang dikerangkan oleh siswa itu berapa-banyak. Ini yang harapan kita kita Juni tahun depan ada 10.000 anak-anak yang sudah mengenal bisnis sudah mengenal pemasaran online sudah mengenal banyak hal sehingga dia sekolah dapat ilmu dapat skill dan dapat rupiah karena bisnis yang diakui dikasih reward di sekolahnya. Sehingga itu Ibu Bapak dari Kalimantan Selatan ayo kita buat Kalimantan makin jaya dalam mencetak anak-anak di mandiri di masa depan. Terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan dan kita bisa diskusi. Sekolah Pencetak Kewirosaan jadi dimulai daripada guru yang bersangkutan dimulai guru-gurunya guru PKK berkumpul bersama kemudian memutuskan untuk melaksanakan itu untuk mencari terhadap anak-anak yang berangkat tersebut dan segera untuk bisa dilakukan pembuatan penyusunan keorganisasiannya yang nantinya akan di-eskakan oleh pihak kepala sekolah untuk membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik tentunya untuk mengarah kepada penciptaan apa namanya penciptaan kemandirian dalam mereka menciptakan sebuah kewirausahaan dengan program ini tadi maka anak-anak kita nanti setelah lulus SMK dia sudah bisa bekerja mandiri di masyarakat sekirah itu dulu untuk materi kita yang pada saat ini terima kasih baik terima kasih Bapak Ibu luar biasa tepuk tangan untuk kita semua saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesarnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsuri MA selaku kepala bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan PLT Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4 Dr. Andes Amran Ali MM kemudian Tim SPW dari SMK Negeri 2 Simpang 4 dan tak lupa pula Pak Gatot dari Direktur Sia Meo dan Bapak Ibu sekalian Kepala Sekolah atau Perwakilan dari SMK Sekalimantan Selatan terima kasih banyak saya ucapkan dengan mengucap Hamdallah mari kita bersama-sama mengucap Hamdallah Alhamdulillah Maka berakhir pula acara Diseminasi Program Sekolah Pencetak Wira Usaha Tahun 2021 saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari kami kepada Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan sekali lagi terima kasih banyak akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh